Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer September, adalah bulan yang penuh dengan uji coba rudal bagi Korea Selatan Salah satu uji coba yang layak diamati, ialah uji jatuh dari rudal Conryong, oleh Korea Selatan, untuk jet tempur KF-21, yang sedang dalam pengembangan Nah, usut punya usut, rudal jelajah Conryong, yang dikembangkan oleh ADD, dan LIG Next 1 ini, diyakini didasarkan pada rudal Taurus KEP D350, seperti yang dilaporkan pada tahun 2018 silam Korea Selatan, membeli rudal Taurus, untuk digunakan pada F-15 Slam Eagles mereka, saat penjualan rudal JASSM ditolak Rudal dengan jangkauan 500 km, saat ini memiliki peran penting, dalam kemampuan serangan udara Korea Selatan, menuju Korea Utara, dan mungkin berperan dalam rencana mereka, untuk menyerang fasilitas bawah tanah DPRK Rudal jelajah, yang diluncurkan dari udara, adalah aset besar bagi angkatan udara negara manapun Untuk angkatan udara Korsel, mereka membawa redundansi, dan mungkin membantu aset berbasis darat, seperti rudal balistik, atau GLCM, seperti Hyunmo-3 Sobat sekalian, uji jatuh rudal Conryong, dilakukan dari pesawat tempur F-4 Pantom, milik angkatan udara Korea Selatan, dengan rudal meluncur, dan mengenai zona sasarannya Rudal Conryong, memiliki panjang sekitar 4,64 meter Ini, lebih kecil dibandingkan dengan rudal Taurus, yang panjangnya 5,1 meter Salah satu kemungkinan, alasan untuk ukurannya yang lebih kecil, adalah untuk memudahkan pemasangan, pada jet tempur KF-21 Boramai Rudal Conryong, memiliki beberapa kesamaan dengan rudal Taurus, tetapi juga memiliki perbedaan yang cukup besar Desain rudal Conryong, miring di tepinya dibandingkan dengan Taurus, yang lebih halus Penghilangan sensor IR, juga penting, dan konfigurasi sayap ALCM, tampaknya berbeda dari milik Taurus, Yang mana sayapnya lebih ramping, dan lebih panjang Beberapa fitur ini, mungkin untuk membuatnya lebih efisien secara aerodinamis, sekaligus mengurangi ciri khas RCS-nya Meski demikian, jangkauan rudal Conryong, masih belum diketahui, kemungkinan akan sama, atau bahkan lebih tinggi dibandingkan rudal Taurus Sobat sekalian, Conryong, kemungkinan akan menjadi bagian penting, dari kemampuan serangan angkatan udara Korea Selatan di masa mendatang, dan merupakan sesuatu yang patut diwaspadai Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar Itu saja video kali ini, dukung channel ini agar lebih berkembang Jika kalian suka klik like, share, dan jangan lupa hidupkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info militer menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton